Hai sahabat selamat datang kembali di kanal balijani bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini tersugi ucapkan selamat datang semoga berkenan dengan konten yang disajikan jangan lupa subscribe agar sahabat selalu update dengan konten-konten kanal balijani selanjutnya kali ini saya akan berbagi cerita mengenai diundangnya dan yang nyerar ke kepuri gel-gel oleh ide dalam waktu renggong seperti apa ceritanya saya akan menuturkannya kepada sahabat dengan menggunakan buku babad warga brahmana pendita sakti wawurauh sebagai referensi keberadaan dangyang nyerarta di desa masubun lamar laun didengar oleh ide dalam waktu renggong berita yang sampai ke telinga ide dalam adalah bahwa dangyang nyerarta itu seorang pandita yang memiliki kecakapan dan kesaktian yang hampir sama dengan guru ken arok yaitu pandita loh gawe tertarik menyediakan beliau sebagai guru rohani dalam waktu renggong berharap dangyang nyerarta berkenan datang ke gel-gel untuk itu suatu hari dalam waktu renggong mengutus igusti penyarikan dao balai agung untuk menjemput sang pandita dan minta supaya sudah tiba di gel-gel sehari setelahnya dengan menunggang kuda putih dan berbusana serba putih igusti penyarikan dao balai agung berangkat ke desa mas tiba di sana dilihatnya kipas benesema sedang menghadap dangyang nyerarta di sebuah balai kecil turun dari kudanya igusti penyarikan dao balai agung disongsong oleh kipas benda semas sambil menyapanya dengan salam hormat lalu mempersilahkan duduk setelah duduk di hadapan dangyang nyerarta igusti penyarikan dao balai agung memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan maksud kedatangannya diawali dengan bercerita mengenai keadaan pulau balai dengan mohon maaf terlebih dahulu igusti penyarikan dao balai agung lalu menyampaikan keinginannya untuk menyelami pengetahuan dangyang nyerarta untuk itu kepada dangyang nyerarta diajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab ternyata semua pertanyaan dapat dijawab secara gamblang oleh dangyang nyerarta pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan cepat dan tuntas oleh dangyang nyerarta membuat igusti penyarikan dao balai agung sempat terdiam dan takjub sebelum berkata dengan jujur bahwa ia kehabisan pertanyaan ia bersyukur kepada yang maha kuasa karena telah bertemu dengan seorang pandita yang menguasai berbagai ilmu merasa beruntung dan berjodoh igusti penyarikan dao balai agung kemudian mohon kepada dangyang nyerarta agar diterima sebagai murid setelah permohonannya dikabulkan selanjutnya igusti penyarikan dao balai agung minta didiksa atau dujati menjadi pandita kesatria dangyang nyerarta lalu mengajarkan berbagai ilmu antara lain ilmu ketuhanan dan yoga semadi serta mantra mantra weda yang penting semua ilmu yang diajarkan oleh dangyang nyerarta dapat diserap dengan baik dalam waktu cepat sebab sebelumnya igusti penyarikan dao balai agung sudah menguasai dasar-dasarnya yang diperoleh dengan upaya dan latihan sendiri pada pagi hari berikutnya igusti penyarikan dao balai agung langsung didiksa oleh dangyang nyerarta menjadi pandita kesatria dengan gelar begawan yang dilanjutkan dengan pemberian nasihat-nasihat penting karena sibuk menimpa ilmu dari dangyang nyerarta igusti penyarikan dao balai agung sampai lupa dengan perintah dalam batu renggong bahwa ia harus segera kembali ke gel-gel bersama dangyang nyerarta setelah lewat dua malam baru igusti penyarikan dao balai agung kembali ke gel-gel mengiringi dangyang nyerarta karena dalam batu renggong sudah berangkat ke desa padang untuk berburu dan menangkap ikan bersama para mantri punggawa dan juga sejumlah rakyat maka igusti penyarikan dao balai agung dan dangyang nyerarta menyusul ke desa padang mereka tiba di desa padang setelah tengah hari karena para mantri punggawa dan rakyat sudah kembali ke kemah masing-masing igusti penyarikan dao balai agung dan dangyang nyerarta selanjutnya menuju ke pesangrahan dalam batu renggong igusti penyarikan dao balai agung dimarahi oleh dalam batu renggong karena tidak menepati janji dalam batu renggong lalu memerintahkan agar dangyang nyerarta diantar ke bekas pariangan buku tulang setelah dangyang nyerarta sempat beristirahat dalam batu renggong datang menemui beliau dengan beberapa pengiring yang membawa jamuan ala kadarnya dalam batu renggong minta maaf karena tempat yang disediakan untuk dangyang nyerarta kurang memadai setelah itu dalam batu renggong mempersilahkan dangyang nyerarta mencicipi jamuan dangyang nyerarta mengucapkan terima kasih dan mencicipi jamuan yang disuguhkan setelah itu beliau mohon maaf kepada dalam batu renggong karena igusti penyarikan dao balai agung tidak menepati janjinya beliau menjelaskan bahwa itu terjadi karena igusti penyarikan dao balai agung ingin belajar kerohanian dan lain-lain serta minta didiksa selanjutnya dangyang nyerarta mengatakan bahwa belajar Dharma atau agama itu bukanlah hal yang sia-sia dalam batu renggong merasa puas setelah mendengar penjelasan dangyang nyerarta Hai karena dangyang nyerarta sama sekali tidak melihat ada binatang buruan dan ikan sebagai petunjuk hasil buruan maka beliau menyarankan agar dalam batu renggong memerintahkan rakyatnya untuk kembali berburu dan menangkap ikan pada hari berikutnya sebelum rakyat berangkat berburu dan menangkap ikan dangyang nyerarta keluar dari tempat peristirahatannya lalu berdiri di halaman seraya mengarahkan pandang ke hutan kemudian berpaling ke arah laut memanggil binatang dan ikan dengan kekuatan batinnya dalam waktu renggong dan dangyang nyerarta sangat senang melihat rakyat melakukan perburuan dan menangkap ikan dan sesudah sore mereka kembali ke kemahnya masing-masing membawa hasil buruan dan ikan yang cukup banyak malam harinya dalam batu renggong dan dangyang nyerarta berbincang dan bertukar pikiran mengenai berbagai ilmu seperti agama pemerintahan dan lain-lain ketika disarankan untuk melakukan duwi jati dalam waktu renggong menyatakan pikir-pikir dulu besok paginya dalam waktu renggong dan dangyang nyerarta bersama para menteri penggawa dan sejumlah rakyat kembali ke gel-gel dalam waktu renggong dan dangyang nyerarta menaiki pedati yang ditarik oleh kuda sesampai di sungai unde pedati dihentikan karena air sungai sedang pasang akibat banjir dari hulu karena pedati yang ditarik kuda dihentikan dangyang nyerarta bertanya apakah dalam waktu renggong tidak bisa menerapkan ilmu aswa siksa atau ilmu melatih kuda karena dalam waktu renggong mengatakan belum tahu mengenai ilmu itu maka dangyang nyerarta memberitahu dalam waktu renggong setelah dalam waktu renggong memahami ilmu aswa siksa itu terutama mantranya beliau mengambil camuk dan melecutkannya dengan keras sampai ujungnya mengeluarkan api dan dari pangkalnya keluar air suci amerta seketika itu kuda penarik pedati terjun ke sungai dan ternyata kakinya hanya tenggelam sedalam pergelangan kaki kuda pun berlari tanpa halangan menyeberangi sungai une sampai di tepi sungai sebelah barat hal itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi takjub sesampai digel-gel dalam waktu renggong langsung masuk ke puri sedangkan dangyang nyerarta ditempatkan di suatu tempat suci dan ditanggung segala kebutuhan hidupnya sampai hari itu dalam waktu renggong masih belum ada niat untuk didiksa karena beliau pikir hanya akan mendapatkan sisa-sisanya saja setelah didahului oleh igusti penyarikan daun bali agung walaupun dangyang nyerarta sudah menjelaskan bahwa ajaran kerohanian tidak mengenal sisa sampai saat itu dalam waktu renggong masih tetap pada pendiriannya tidak mau diduwi jati sejak dangyang nyerarta tinggal di gel-gel beliau memiliki geria di dua tempat yaitu di desa emas dan di desa gel-gel demikian cerita mengenai diundangnya dangyang nyerarta ke puri gel-gel oleh di dalam waktu renggong semoga bermanfaat Rahayu selamat menikmati